Loh Shep 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 Halo para tetua Para pecinta Battle True the Heavens Dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua Yang udah lelah seharian beraktifitas Udah siapkan cutengan perjalanan Dari Mang Oyan Ku ilang Gau sampai lama-lama lagi Kita kancutkan Dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut Dengan Xiaoyan Yang pada saat ini Masih berada Di dalam menara pembunuhan Xiaoyan masih memanfaatkan Waktu untuk berlatih Bersamaan dengan menara pembunuhan Yang semakin stabil Lingkungan di sekitar Xiaoyan Pada saat ini Semuanya benar-benar telah Menjadi semakin sunyi Xiaoyan adalah satu-satunya Yang ada di seluruh menara pembunuhan Semua makhluk keabadian Yang memasuki menara pembunuhan Telah diteleportasi Dengan begitu Maka tidak akan ada lagi orang Yang bisa mengganggu Xiaoyan Saat Xiaoyan berlatih Xiaoyan juga mengetahui Bahwa permaisuri Pasti sedang melindungi Xiaoyan Pada saat ini Dengan begitu Maka pada saat ini Xiaoyan hanya perlu Mencurahkan 100% Tubuh dan fikirannya Untuk berlatih Xiaoyan juga pada saat ini Tidak menyangka Bahwa setelah Xiaoyan Menerobos ke puncak Dogat bintang 9 Xiaoyan akan mengalami Pertumbuhan yang Begitu eksplosif Hal ini secara langsung Membuat fondasi Origin Qi Xiaoyan Diperkirakan Akan bisa melebihi Puluhan miliar Ini adalah angka yang Tidak pernah dibayangkan Oleh Xiaoyan Dan seiring dengan Peningkatan fondasi Origin Qi Xiaoyan Xiaoyan juga Merasa bahwa Kekuatan yang belum Pernah terjadi sebelumnya Ini menjadi Sangat kuat Namun Meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini Juga menganggap Hal tersebut Adalah hal yang aneh Secara logika Menerobos ke puncak Dogat bintang 9 Seharusnya menyentuh Ambang tingkat Keabadian Namun sekarang Sumber Origin Qi Xiaoyan terus-menerus Berkembang Tetapi keabadian Tampaknya masih Sangatlah jauh Tetapi meskipun Begitu Xiaoyan pada saat ini Masih terus-menerus Fokus dan Origin Qi Terus mengalir Ke tubuh Xiaoyan Kelima ramuan Emas juga telah Ditelan oleh Xiaoyan Dan pada saat ini Bintang Origin Qi Di tubuh Xiaoyan Telah berubah Menjadi berwarna putih Ini adalah Lautan bintang Tingkat surgawi milik Xiaoyan Dan lautan bintang ini Tidak lagi menyembunyikan Kekuatannya Lautan bintang ganda Xiaoyan pada saat ini Benar-benar terungkap Dan benar-benar Telah menjadi satu Xiaoyan terus-menerus Melakukan pelatihan Dan tidak diketahui Berapa lama Waktu telah berlalu Dampak Origin Qi Pada saat ini Masih melonjak Dan aura yang kuat Muncul di tubuh Xiaoyan Meskipun Xiaoyan Masih seorang dogat Tetapi Xiaoyan Sangat berbeda Daripada dogat Biasanya Xiaoyan pada saat ini Memiliki puluhan miliar Bintang di lautan Bintang miliknya Dalam sekejap mata Xiaoyan Benar-benar telah Mencapai level dogat Yang paling kuat Di antara dogat Yang ada Raja Iblis Tianhe Juga pada saat ini Terkejut Dan bergumam Bahwa ini Telah melebihi 10 miliar Hal ini benar-benar Sangat luar binasa Dan ini Benar-benar Diluar nurul Tampaknya orang ini Benar-benar Renkarnasi dari gurunya Ia khawatir Hanya gurunya Yang dapat memiliki Bakat yang menantang Surga Seperti ini Raja Iblis Tianhe Pun banghelak Nafas Dan pada saat ini Tubuhnya terlihat Hendak menghilang Menyodari waktunya Hampir habis Raja Iblis Tianhe Pada saat ini Segera menoleh Ke arah permaisuri Sosoknya Segera menangkupkan Tangan dan Membungkuk Dengan begitu Dalam Ke arah permaisuri Melihat Raja Iblis Tianhe Yang akan Menghilang Permaisuri Mengangkat sedikit Kelapanya Matanya yang indah Menatap ke arah Raja Iblis Tianhe Untuk pertama kalinya Dan permaisuri Sedikit Menganggupkan Kelapanya Raja Iblis Tianhe Kembali menghelak Nafas sebelum Akhirnya bergumam Bahwa semuanya Akan berakhir Bersama dengan Tubuh Raja Iblis Tianhe Suaranya juga Pada saat ini Segera menyebar Ke seluruh Menara Pembunuhan Suaranya menyebar Mencapai Telinga banyak Makhluk keabadian Yang berhenti Untuk menonton Meskipun Orang-orang ini Mungkin belum Menerima warisan Terakhir Dari Raja Iblis Tianhe Tetapi Pada kenyataannya Sebagian besar Di antara Mereka Telah Pemperoleh Keterampilan Bertarung Di Menara Pembunuhan Bahkan Jika mereka Belum menerima Warisan Pamukas Mereka Benar-benar Sudah diuntungkan Dengan Bisa Selamat Ketika Pergi Dari Menara Pembunuhan Hal tersebut Juga merupakan Sebuah berkah Mereka Juga Menyadari Bahwa Periode Waktu ini Benar-benar Akan Habis Dan Mereka Hanya Bisa Menghala Nafas Kebanyakan Di antara Mereka Pada saat ini Memilih Untuk Tinggal Dan Menonton Apa Yang Akan Terjadi Ada Juga Banyak Di antara Mereka Yang Pada saat Ini Bergegas Meninggalkan Tempat Tersebut Dalam Waktu Berikutnya Terjadi Ketenangan Yang Lama Dan Benar-benar Tidak Ada Lagi Pertempuran Disini Namun Meskipun Begitu Di Waktu Berikutnya Semua Orang Pada Saat Ini Seketika Dikejutkan Oleh Sesuatu Semua Orang Melihat Bahwa Tubuh Dita Isu Senshi Yang Pada saat Sebelumnya Dihajar Oleh Permaisuri Berangsur Angsur Sembuh Namun Meskipun Begitu Masih Ada Bekas Tamparan Besar Di Tubuhnya Yang Besar Yang Masih Terlihat Dengan Sangat Jelas Makhluk Yang Baru Saja Bangkit Pada Saat Ini Tampaknya Benar-benar Tidak Ingin Melepaskan Menara Pembunuhan Begitu Ia Tampaknya Tidak Berniat Untuk Pergi Dan Menyadari Pemandangan Ini Permaisuri Tau Bahwa Bala Bantuan Dari Taichu Akan Segera Tiba Dalam Pertempuran Ini Xiaoyan Menyinggung Dua Kekuatan Yang Paling Kuat Yang Berada Di Alam Sejati Suan Yin Jika Xiaoyan Menyelesaikannya Satu Persatu Xiaoyan Mungkin Akan Bisa Mengatasi Semua Ini Namun Jika Mereka Bekerja Sama Dan Menyerang Xiaoyan Sekaligus Xiaoyan Benar-benar Akan Menghadapi Balas Dendam Yang Sangat Sengit Xiaoyan Yang Pada Saat Ini Sedang Berlatih Juga Ternyata Memikirkan Mengenai Hal Ini Xiaoyan Tau Bahwa Zuchi Dan Taichu Pasti Tidak Akan Menyerah Meskipun Xiaoyan Sedang Berlatih Tetapi Xiaoyan Pada Saat Ini Membuat Persiapan Dari Akan Datang Dengan Begitu Xiaoyan Pada Saat Ini Tidak Memiliki Banyak Waktu Yang Tersisa Kekhawatiran Utama Xiaoyan Juga Pada Saat Ini Adalah Permaisuri Tidak Membawa Siapapun Bersamanya Meskipun Kekuatan Permaisuri Sangat Kuat Tetapi Permaisuri Telah Mokat Dan Kekuatannya Tidak Lagi Dapat Diperbaiki Dengan Begitu Maka Kekuatan Permaisuri Pada Akhirnya Akan Habis Dalam Pertempuran Xiaoyan Pada Akhirnya Membuka Matanya Dengan Origin Qi Dan Energi Iblis Yang Pada Saat Ini Masih Mengalir Masuk Kedalam Tubuh Xiaoyan Xiaoyan Memandang Permaisuri Dan Berbicara Dengan Serius Ketika Mengajak Yuan Er Pergi Permaisuri Tiba-tiba Sedikit Terkejut Dan Bertanya Apa Yang Ingin Dilakukan Oleh Xiaoyan Sekarang Adalah Waktu Terbaik Bagi Xiaoyan Untuk Berlatih Xiaoyan Jangan Khawatir Karena Permaisuri Akan Menyelesaikan Permasalahan Di Luar Dengan Begitu Maka Pada Saat Ini Xiaoyan Bisa Berlatih Dengan Tenang Xiaoyan Pada Saat Ini Menyipitkan Matanya Dan Berkata Kepada Permaisuri Bahwa Taishu Dan Istana Dewa Pemburu Akan Segera Tiba Mereka Belum Siap Untuk Pertempuran Kali Ini Mereka Juga Tidak Memiliki Pembantu Di Sekitar Dan Ini Juga Bukan Tempat Yang Tepat Untuk Memulai Peperangan Jika Permaisuri Bertindak Sendirian Maka Pertempuran Ini Benar-benar Sangat Membebani Permaisuri Melihat Xiaoyan Yang Pada Saat Ini Tampak Terlihat Khawatir Permaisuri Sedikit Tersenyum Sosoknya Segera Bertanya Kepada Xiaoyan Apakah Xiaoyan Pada Saat Ini Mengkhawatirkan Permaisuri Melihat Gelagat Permaisuri Xiaoyan Tersenyum Tak Berdaya Dan Berkata Bahwa Sekarang Bukan Waktunya Membicarakan Cinta Sebaiknya Mereka Pergi Dari Sini Terlebih Dahulu Situasi Yang Mereka Hadapi Benar-benar Merupakan Situasi Yang Akan Sangat Membagongkan Permaisuri Pada Saat Ini Tersipu Malu Meskipun Xiaoyan Tidak Menjawab Pertanyaannya Namun Sesaat Berikutnya Permaisuri Balik Bertanya Kepada Xiaoyan Apakah Xiaoyan Tidak Percaya Kepada Permaisuri Xiaoyan Menghelak Nafas Dan Menggelengkan Kelapanya Sebelum Akhirnya Berkata Bukan Seperti Itu Xiaoyan Khawatir Taizu Dan Istana Dewa Pemburu Akan Bergabung Meskipun Yuan Er Sangat Kuat Bahkan Jika Ia Dapat Mengambil Tindakan Untuk Menghadapi Mereka Yuan Er Sendiri Akan Benar-benar Mengkonsumsi Terlalu Banyak Energi Mendengar Apa yang Dikatakan Oleh Xiaoyan Permaisuri Kembali Tersipu Dan Berkata Sepertinya Xiaoyan Benar-benar Sedang Memperhatikan Permaisuri Tampaknya Xiaoyan Benar-benar Khawatir Mengenai Keselamatan Dari Permaisuri Apakah Xiaoyan Benar-benar Takut Permaisuri Akan Menghilang Xiaoyan Pada saat ini Hanya bisa menghelak Nafas Mendengar Permaisuri Yang Tidak Kunjung Serius Xiaoyan Pun Lanjut Berkata Bahwa Sejauh Yang Ia Tahu Doshian Saja Bisa Berenkarnasi Oleh Karena Itu Xiaoyan Pada saat ini Ingin Tahu Mengapa Yuan Er Tidak Berenkarnasi Mendengar Pertanyaan Xiaoyan Ini Permaisuri Pada saat ini Sedikit Terdiam Sebelum Akhirnya Mulai Berbicara Perlahan Permaisuri Menjelaskan Bahwa Mengenai Kenapa Ia tidak Berenkarnasi Sesungguhnya Ia tidak Tahu Namun Yang Pasti Untuk Saat Ini Hal Tersebut Adalah Pilihan Permaisuri Sendiri Ia Hanya Tidak Ingin Berenkarnasi Dan Seharusnya Hal Ini Sama Dengan Pilihan Yang Dipilih Oleh Guzong Seng Setelah Guzong Seng Berenkarnasi Ia Benar-benar Melupakan Semua Hal Yang Telah Ia Lalui Pada Saat Itu Xiaoyan Pada Saat Ini Hanya Bisa Tersenyum Pahit Mendengar Apa Yang Dikatakan Oleh Permaisuri Xiaoyan Sejujurnya Tidak Dapat Memahami Yang Mulia Begitu Juga Dengan Permaisuri Oleh Karena Itu Xiaoyan Juga Pada Saat Ini Tidak Tahu Apa Yang Sesungguhnya Pada Saat Ini Dirasakan Dan Difikirkan Oleh Permaisuri Melihat Xiaoyan Yang Pada Saat Ini Terdiam Permaisuri Segera Berkata Agar Xiaoyan Sebaiknya Jangan Membuang Waktunya Xiaoyan Sebaiknya Terus Berlatih Dan Xiaoyan Pada Saat Ini Tidak Perlu Khawatir Tempat Ini Adalah Hutan Belantara Keabadian Selain Itu Semua Temannya Dimakamkan Disini Dan Mereka Akan Bisa Menjadi Pembantu Permaisuri Xiaoyan Seketika Sedikit Tergejut Dan Menatap Kearah Permaisuri Dengan Perasaan Sedikit Curiga Xiaoyan Tidak Tahu Apa Yang Dikatakan Permaisuri Ini Benar Atau Salah Tetapi Jika Melihat Aturan Yang Bisa Dilanggar Permaisuri Sebelumnya Hal Itu Saja Sesungguhnya Sudah Cukup Membuktikan Bahwa Orang Orang Disini Merupakan Teman Dari Permaisuri Xiaoyan Pada Akhirnya Tidak Mengatakan Apa Apalagi Xiaoyan Pada Saat Ini Kembali Mulai Tenggelam Kedalam Proses Penyerapan Energi Dalam Waktu Singkat Xiaoyan Pada Saat Ini Tidak Hanya Mencapai Puncak Dogat Bintang Sembilan Tetapi Origin Xiaoyan Juga Melampaui Puluhan Miliar Xiaoyan Terus Menerus Mengembunkan Origin Di Dalam Tubuh nya Keabadian Akan Datang Setelah Puncak Dogat Bintang Sembilan Tetapi Xiaoyan Masih Tidak Tahu Bagaimana Cara Menerobos Ketingkat Keabadian Bahkan Meskipun Xiaoyan Memiliki Klon Dengan Kekuatan Keabadian Hal Tersebut Tetaplah Sebuah Klon Xiaoyan Secara Pribadi Tidak Pernah Mengalami Apa Yang Dialami Oleh Klon Keabadian Yang Dimiliki Oleh Xiaoyan Permaisuri Juga Pada Saat Ini Tentu Menyadari Apa Yang Pada Saat Ini Dipikirkan 15 Miliar Dan Mungkin Akan Bisa Menembus Hingga Ke 20 Miliar Tampaknya Xiaoyan Pada Saat Ini Masih Belum Bisa Menerima Fondasi Origin Yang Meroket Untuk Sementara Waktu Suara Permaisuri Pada Akhirnya Segera Mulai Terdengar Di Benak Xiaoyan Ketika Memberikan Penjelasan Penjelasan Permaisuri Pada Saat Ini Berkata Kepada Xiaoyan Bahwa Setiap Dogat Akan Mengalami Lonjakan Origin K Setelah Menembus Puncak Dogat Bintang 9 Lonjakan Ini Akan Memainkan Peran Yang Sangat Penting Dalam Dampak Selanjutnya Ketika Menerobos Ketingkat Keabadian Selama Mereka Dapat Menembus Ketingkat Hingga 3 Miliar Origin K Hal Tersebut Sudah Dianggap Cukup Baik Untuk Mencapai Keabadian Namun Peluang Untuk Dipromosikan Keabadian Ini Juga Sangat Rendah Jika Sumber Origin K Dapat Melebihi 5 Biliar Atau Semakin Tinggi Maka Keabadian Kaisar Akan Bisa Diterobos Kemungkinan Peningkatannya Akan Meningkat Dalam Garis Lurus Oleh Karena Itu Semakin Kayak Fondasi Origin K Semakin Tinggi Kemungkinan Untuk Seseorang Menembus Keabadian Gu Zhong Seng Juga Telah Menembus Ratusan Miliar Sebelum Menerobos Siaoyan Pada Saat Ini Tampak Terjengang Mendengar Apa Yang Bersaja Dikatakan Oleh Permaisuri Siaoyan Benar-benar Terkejut Dengan Jumlah Origin Ki Yang Dimiliki Oleh Yang Mulia Melihat Keterkejutan Di Wajah Siaoyan Permaisuri Pada Saat Ini Kembali Mulai Menjelaskan Kepada Siaoyan Permaisuri Berkata Bahwa Awalnya Ia Tidak Mengetahui Mengenai Hal Tersebut Namun Setelah Beberapa Saat Ia Barulah Mengetahui Dari Beberapa Rumor Bahwa Guzong Seng Telah Meningkatkan Fondasi Origin Ki Ia Menemukan Satu Bintang Yang Merupakan Bintang Kelahiran Yang Berada Di Lautan Bintang Miliknya Bintang Kelahiran Ini Akan Bisa Menjadikan Seorang Dogat Menerobos Masuk Ke Alam Leluhur Legend Dari Dewa Dengan Begitu Maka Kekuatan Keabadian Benar Benar Akan Bisa Langsung Dibentuk Hanya Dalam Satu Kali Pemikiran Jika Xiaoyan Bisa Melakukan Hal Yang Sama Maka Xiaoyan Benar Benar Tidak Akan Dikalahkan Di Level Yang Sama Xiaoyan Pada Saat Ini Sedikit Bingung Mendengar Apa Yang Dikatakan Oleh Permai Suri Namun Meskipun Begitu Secara Geris Besar Xiaoyan Menyadari Apa Yang Pada Saat Ini Dimaksud Oleh Permai Suri Xiaoyan Tampaknya Harus Menemukan Bintangnya Sendiri Di Antara Milyaran Bintang Dan Menerobos Ke Alam Dan Luhur Legendaris Dewa Yang Dikatakan Oleh Permai Suri Namun Jika Begitu Permasalahannya Xiaoyan Pada Saat Ini Memiliki Sebuah Pertanyaan Di Benaknya Xiaoyan Pun Bertanya Kepada Permaisuri Apakah Xiaoyan Perlu Menemukan Bintang Takdir Atau Bintang Kelahiran Untuk Menerobos Ketingkat Keabadian Permaisuri Terus Menerus Menjelaskan Keraguan Xiaoyan Dengan Berkata Bahwa Itu Tentu Saja Tidak Banyak Sekali Keabadian Kaisar Yang Belum Menemukan Bintang Takdir Hingga Langkah Kesembilan Sesungguhnya Tidak Perlu Bagi Seseorang Untuk Bisa Menemukan Bintang Takdir Untuk Bisa Menerobos Ketingkat Keabadian Namun Jika Seseorang Belum Menemukan Bintang Takdir Bahkan Hingga Mencapai Langkah Sembilan Keabadian Maka Orang Tersebut Benar-benar Tidak Akan Berkembang Dan Hanya Akan Selalu Berhenti Di Langkah Kesembilan Keabadian Xiaoyan Pada Saat Ini Menganggukkan Kelapanya Karena Xiaoyan Pada Saat Ini Hendak Menyentuh Semua Spesifikasi Yang Dimiliki Oleh Orang-orang Di Tingkat Keabadian Xiaoyan Juga Tidak Membangkitkan Ingatan Yang Mulia Dan Xiaoyan Benar-benar Melasa Sangat Bingung Beruntung Permaisuri Pada Saat Ini Telah Melunturkan Keraguan Xiaoyan Mengenai Hal Tersebut Xiaoyan Pun Segera Berterima Kasih Kepada Permaisuri Karena Telah Menjelaskan Semua Keraguan Di Dalam Hatinya Permaisuri Pada Saat Ini Muncul Dan Permaisuri Pada Saat Ini Tidak Lagi Berniat Untuk Mengganggu Latihan Xiaoyan Xiaoyan Juga Pada Akhirnya Kembali Berfokus Pada Proses Penyerapan Gila-gilaan Origin Ki Dan Energi Iblis Kedalam Tubuhnya Sementara Itu Pada Saat Yang Sama Diluar Hutan Belantara Keabadian Kehampaan Terdistorsi Seolah-olah Air Yang Tenang Tiba-tiba Diaduk Sebuah Pusaran Pada Saat Ini Segera Tercipta Dengan Kecepatan Yang Sangat Mencengangkan Sesaat Kemudian Sebuah Lubang Cacing Terbentuk Dengan Peluktuasi Yang Sangat Besar Terdengar Suara Gemuruh Di Lubang Cacing Dengan Suara Yang Sangat Memekahkan Telinga Sesaat Kemudian Tiba-tiba Seberkas Cahaya Melonjak Keluar Dari Lubang Cacing Yang Baru Saja Terbentuk Bersama Dengan Hal Itu Ada Bayangan Hitam Besar Perlahan Mulai Berenang Keluar Dari Lubang Cacing Sosok Besar Ini Persis Sama Dengan Taisu Senshi Atau Dewa Taisu Yang Digantung Di Luar Menara Pembunuhan Yang Paling Penting Lagi Adalah Bahwa Taisu Senshi Yang Perlahan Keluar Dari Lubang Cacing Ini Berjumlah Dua Bahkan Di Ini Tampak Sangat Luas Di Atas Tubuh Besar Kedua Dewa Taisu Ini Jika Diperhatikan Lebih Cermat Ada Beberapa Sosok Yang Bercokol Ketika Dua Dewa Taisu Ini Muncul Di Hutan Belantara Keabadian Mereka Juga Pada Saat Ini Tampak Terlihat Terkejut Begitu Mereka Hendak Memasuki Hutan Belantara Keabadian Sebuah Kekuatan Yang Kuat Benar Menghalangi Pergerakan Mereka Sebuah Kekuatan Pengekangan Yang Sangat Kuat Muncul Dari Hutan Belantara Keabadian Membuat Pemimpin Mereka Pada Saat Ini Terkejut Orang Terkuat Dari Taisu Yang Memimpin Perjalanan Ini Memiliki Nomor Dengan Angka 701 Sosok Sosok Yang Pada Saat Ini Bergumam Bahwa Ia Pernah Mendengar Hutan Belantara Keabadian Ini Memiliki Apa Yang Disebut Kekuatan Aturan Mungkinkah Apa Yang Pada Saat Ini Mereka Hadapi Adalah Kekuatan Aturan Tersebut Jika Begitu Permasalahannya Kekuatan Ini Benar Benar Merupakan Sesuatu Hal Yang Konyol Di Hadapan Kekuatan Absolut Tidak Ada Yang Kekuatan Aturan Macam Apa Yang Pada Saat Ini Menahan Mereka Hal Tersebut Harus Diancurkan Begitu Perkataan Dari 701 Ini Terdengar Dua Dewa Taishu Pada Saat Ini Perlahan Memuka Mulutnya Yang Besar Energi Yang Kuat Segera Terkondensasi Secara Gila-gilaan Di Mulutnya Yang Besar Energi Ini Meledakan Cahaya Yang Menyilaukan Di Kehampaan Yang Sangat Gelap Sementara Itu 701 Pada Saat Ini Tampak Terlihat Memiliki Void God Armor Yang Sedikit Berbeda Meski Terlihat Kurang Lebih Sama Tetapi Pada Saat Ini Ada Tiga Kristal Merah Berbentuk Segitiga Di Dadanya Sementara Itu Sosok Sosok Yang Berada Di Belakang Memiliki Angka Di Kisaran 800 Meskipun Mereka Tidak Memiliki Tiga Kristal Merah Di Dada Mereka Mereka Pada Saat Ini Memiliki Dua Kristal Hal Ini Juga Merupakan Sumber Utama Kekuatan Dari Void God Armor Yang Mereka Kenakan Xiaoyan Juga Telah Sedikit Banyaknya Memahami Mengenai Hal Tersebut Pada Akhirnya Kekuatan Yang Diseduh Pada Saat Ini Benar-benar Telah Terkumpul Di Mulut Dari Dewa Taizu Sosa Kemudian Dua Lesatan Cahaya Pada Saat Ini Tiba-tiba Meloncak Berubah Menjadi Dua Berkas Cahaya Yang Diisi Dengan Kekuatan Penghancur Yang Ekstrim Kekuatan Ini Benar-benar Langsung Membombardir Menuju Pintu Masuk Hutan Belantara Keabadian Pada Saat Yang Sama Kekuatan Penghancangan Yang Kuat Juga Pada Saat Ini Muncul Di Hutan Belantara Keabadian Kedua Kekuatan Pada Akhirnya Saling Bentrok Satu Sama Lain Dan Terlihat Keduanya Sama Sama Kuat Benturan Keras Yang Terjadi Pada Saat Ini Membawa Energi Yang Dibuduhi Dengan Kekerasan Yang Menyebar Namun Tidak Tanda 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 Retakan Ataupun Kehancuran Dari Segel Penghalang Melihat Hal Ini 701 Pun Sedikit Mengerutkan Kening Sebelum Akhirnya Melambaikan Tangannya Berkas Cahaya Yang Keluar Dari Mulut Dewa Taishu Pada Akhirnya Segera Menghilang Dan Sosoknya Berhenti Menggunakan Metode Serangan Kuat 701 Pada Saat Ini Menyipitkan Matanya Dan Bergumam Sepertinya Ia Benar-benar Telah Menghadapi Sebuah Masalah 701 Pun Sedikit Merenung Dan Mencari Cara Bagaimana Untuk Memecahkan Segel Penghalang Tersebut Bersamaan Dengan Hal Tersebut Di Kehampaan Yang Tidak Jauh Di Sisi Lain Sebuah Fluktuasi Pada Saat Ini Tiba-tiba Muncul Lubang Cacing Seketika Muncul Bersamaan Dengan Ruang Yang Pada Saat Ini Terdistorsi Ratusan Binatang Buas Dengan Berbagai Ukuran Pada Saat Ini Segera Keluar Dari Lubang Cacing Setiap Binatang Buas Ini Memancarkan Fluktuasi Yang Sangat Ganas Dan Menakutkan Terlihat Juga Ratusan Ribu Sosok Yang Pada Saat Ini Menginjak Binatang Terbang Kekuatan Seperti Ini Jelas Cukup Menarik Perhatian 701 Dan Sosoknya Pada Saat Ini Sedikit Mengurutkan Kening Siapakah Sosok Sosok Yang Datang Sementara Itu Di Pusat Dari Lubang Cacing Pada Akhirnya Dua Sosok Pada Saat Ini Segera Keluar Dua Sosok Ini Perlahan Membuka Matanya Dan Gerakannya Bersih Sama Satu Sama Lain Dua Sosok Ini Adalah Klone Zuchi Dan Sosok Sosok Ini Menatap Ke Arah 701 Dua Klone Ini Adalah Zuchi Dan Mereka Pada Saat Ini Menatap Ke Arah 701 Salah Satu Di Antara Mereka Segera Berkata Sepertinya Mereka Telah Mengalami Beberapa Permasalahan Jika Begitu Permasalahannya Bagaimana Jika Mereka Pada Saat Ini Bekerja Sama Mendengar Apa Yang Dikata Sosok Tersebut 701 Pada Saat Ini Seketika Menoleh Meskipun Sosok Tidak Tahu Siapakah Orang Yang Berbicara Pada Saat Ini Namun Melihat Pasukan Perkasa Ia Bisa Merasakan Keterkejutan Di Balik Baju Besi Mereka Tetapi Meskipun Begitu 701 Yang Memimpin Orang Dari Taishu Pada Saat Ini Masih Bersikap Aju Sosok Segera Bertanya Siapakah Orang Orang Ini Klon Zuchi Pada Saat Ini Tanpa Ragu Segera Membeberkan Identitasnya Ketika Berkata Bahwa Ia Adalah Zuchi Dari Istana Dewa Pemburu 701 Sedikit Terkejut Mendengar Apa Yang Bersaja Dikatakan Oleh Klon Zuchi Selanjutnya Sosoknya Menyipitkan Matanya Sebelum Akhirnya Segera Mulai Berbicara Sosoknya Berkata Bahwa Ia Ingin Bertanya Tentang Sesuatu Kepada Istana Dewa Pemburu Ia Mendapatkan Informasi Bahwa Taishu Yang Datang Kesini Telah Mendapat Kabar Dari Orang Istana Dewa Pemburu Sekarang Semuanya Telah Terjerumus Dan Mokat Dan Zuchi Harus Memberi Mereka Penjelasan Mengenai Hal Ini Klon Zuchi Tersenyum Mendengar Apa Yang Bersaja Dikatakan Oleh 701 Zuchi Lanjut Berkata Bahwa Ini Semua Benar Benar Menarik Dalam Menghadapi Musuh Yang Kuat Istana Dewa Pemburu Telah Memberi Tahu Orang Orang Dari Taizu Bahwa Musuh Mereka Sangat Kuat Namun Pada Akhirnya Taizu Benar Benar Hanya Mengirimkan Beberapa Sampah Hal Ini Juga Pada Akhirnya Menyebabkan Kerugian Besar Pada Istana Dewa Pemburu Beberapa Orang Yang Mereka Anggap Kuat Dari Taizu Yang Baru Saja Mereka Kirim Benar Benar Terlalu Lemah Mendengar Apa Yang Dikatakan Oleh Zuchi Pada Saat Ini Orang Orang Dari Taizu Sedikit Mengerutkan Kening Mereka Merasakan Dengan Jelas Adanya Ledekan Dalam Nada Bicara Zuchi Sementara Itu 701 Pada Saat Ini Juga Segera Mulai Berbicara Dengan Nada Serius Sosoknya Berkata Bahwa Ia Akan Mencari Tahu Siapa Yang Telah Menyentuh Orang Orang Taizu Namun Sebelum Itu Ia Juga Sesungguhnya Tidak Keberatan Untuk Menghapus Zuchi Zuchi Kembali Tersenyum Dan Bertanya Apakah Ia Tidak Salah Dengar Ia Ingin Tahu Dari Mana Orang Orang Dari Taizu Mendapatkan Kepercayaan Diri Untuk Menjadi Begitu Sombong Niat Membunuh Pada Saat Ini Segera Melonjak Di Mata Zuchi Ketika Menatap Para Orang Orang Dari Taizu Zuchi Juga Pada Saat Ini Segera Melambaikan Tangannya Untuk Menggerakkan Formasi Zuchi Lanjut Berkata Bahwa Meskipun Taizu Sangat Kuat Mereka Mungkin Tidak Tahu Siapa Yang Pada Saat Ini Telah Menghancurkan Orang Orang Dari Taizu Selain Itu Orang Orang Taizu Yang Dikirim Kali Ini Juga Tampak Merupakan Sampah Dan Mereka Akan Segera Mokat Mendengar Nada Bicara Dari Zuchi Dan Melihat Apa Yang Dilakukan Oleh Zuchi 701 Pada Saat Ini Mengerutkan Kening Sosoknya Pada Saat Ini Berfikir Bahwa Zuchi Memiliki Ratusan Ribu Sosok Yang Berada Di Belakang Meskipun Orang Orang Taizu Tidak Akan Kalah Dalam Pertempuran Tetapi Mereka Akan Menderita Kerugian Besar Terjadi Dan Siapa Yang Telah Menghabisi Orang Orang Taizu Mereka Pada Saat Ini Harus Benar Berhati Hati Dalam Melangkah 701 Juga Merasa Bahwa Dengan Kemunculan Zuchi Yang Biasa Biasa Saja Rampaknya Zuchi Tidak Ingin Menjalin Permusuhan Dengan Orang Orang Taizu Tentu Saja Yang Membuat 701 Juga Pada Saat Ini Terdiam Adalah Karena Ia 701 Pun Seketika Bertanya Kepada Zuchi Apakah Mereka Tahu Apa Yang Pada Saat Ini Dicari Oleh Orang Taizu Zuchi Segera Menjawab Bahwa Sekarang Ia Tidak Ingin Banyak Bacot Dengan Mereka Sebaiknya Mereka Pada Saat Ini Segera Memanggil Orang Yang Lebih Berkuasa Dan Kuat Untuk Segera Datang Ketempat Ini Hanya Dengan Puluhan Orang Seperti Ini Tidak Akan Cukup Dan Mereka Semua Akan Mokat Mereka Benar-benar Tidak Memenuhi Syarat Untuk Berurusan Dengan Orang Yang Berada Di Dalam Hutan Melantara Keabadian Mendengar Apa Yang Dikatakan Oleh Zuchi 701 Pada Saat Ini Sedikit Tergejut Sosok Yang Bertanya Tanya Siap Sosok Yang Pada Saat Ini Dimaksud Oleh Zuchi Mungkinkah 701 Bertanya Mungkinkah Sosok Yang Akan Mereka Hadapi Adalah Permaisuri Yang Berasal Dari Alam Sejati Suanyin Namun Jika Begitu Permasalahannya Bukankah Permaisuri Telah Memokat Zuchi Pada Saat Ini Segera Bertanya Kepada Si Pria Apakah Ia Mengenali Permaisuri Bahkan Jika Permaisuri Telah Mokat Kekuatannya Yang Tersisa Masih Akan Bisa Menghancurkan Orang Orang Dari Taisu Jika Ia Pada Saat Ini Terus Berbicara Omong Kosong Dan Tidak Memanggil Bala Bantuan Mereka Benar Benar Akan Segera Mokat Begitu Menyelesaikan Kata Katanya Zuchi Pada Saat Ini Segera Mulai Melambaikan Tangannya Formasi Pada Akhirnya Segera Dengan Cepat Terpancar Melesat Menuju Ke Arah Orang Dari Taisu Namun Sesungguhnya Tidak Diarahkan Ke Arah Mereka Formasi Ini Melewati Mereka Dan Langsung Menghantam Ke Arah Penghalang Dari Hutan Belantara Ke Abadian Kekuatan Fluktuasi Yang Kuat Menyebar Membuat Orang Orang Dari Taisu Pada Saat Ini Menyipit Mata Mereka Pada Saat Ini Sedikit Terjenggang Dengan Serangan Yang Dilesatkan Oleh Formasi Yang Dibentuk Oleh Tentu Tentu Saja Ini Juga Bukan Kekuatan Penuh Dari Formasi Yang Dilesatkan Oleh Zuchi Alasan Zuchi Menahan Kekuatannya Adalah Zuchi Ingin Orang Orang Dari Taisu Berpartisi Sapi Jika Mereka Mengambil Tindakan Maka Zuchi Pada Saat Ini Tentu Saja Akan Bisa Menghemat Energi Zuchi Berniat Untuk Memanfaatkan Taisu Sebanyak Mungkin Sebelum Akhirnya Bisa Berurusan Dengan Permaisuri Zuchi Pada Akhir Segera Berteriak Kepada Orang Orang Dari Taisu Ketika Bertanya Apakah Mereka Hanya Akan Menonton Ia Juga Mengetahui Bahwa Zuchi Pada Saat Ini Tampaknya Benar Benar Ingin Bekerja Sama Dengan Taisu Sosok Lanjut Segera Melambaikan Tangannya Dan Bersama Dengan Halter Sobut Dua Dewa Taisu Akhirnya Dengan Gabungan Kedua Kekuatan Ini Benturan Dahsyat Benar Benar Menghancurkan Penghalang Segel Penghalang Dari Hutan Belantara Keabadian Pada Saat Ini Benar Benar Runtuh Seperti Kaca 701 Juga Pada Saat Ini Segera Mengangkat Jarinya Dan Bersama Dengan Hal Tersebut Dari Tubuh Dewa Taisu Pada Saat Ini Banyak Makhluk Kecil Yang Berwarna Hitam Segera Melesat Makhluk Makhluk Ini Melesat Dengan Kecepatan Yang Sangat Cepat Dan Makhluk Makhluk Ini Tampak Memiliki Delapan Tentakel Makhluk Makhluk Ini Membombardir Hutan Belantara Keabadian Namun Sebelum Mereka Sempat Sampai Mereka Pada Saat Ini Segera Dihancurkan Oleh Kekuatan Yang Tak Terlihat 701 Pada Saat Ini Sedikit Mengerutkan Kening Melihat Apa Yang Bersaja Terjadi Monster Monster Yang Berbentuk Delapan Tentakel Ini Benar Benar Belum Memasuki Hutan Belantara Keabadian Tetapi Semuanya Telah Dihabisi Pemandangan Ini Mengejutkan 701 Dan Meskipun Semua Orang Dari Taiksu Mengetahui Mengenai Hutan Belantara Keabadian Mereka Tidak Pernah Menjelajah Hinya Dan Mereka Tidak Pernah Menyangka Bahwa Pernah Pernah